gitu lah aku gak marah sih kalau misalnya ada yang bilang ngapain sih beli kayak gitu mending beli kayak mending beli ini deh atau mungkin beli susu deh barang-barangnya daripada beli barang-barang yang mungkin menurut kalian mahal bisa dipakai untuk beli susu atau bisa dipakai untuk beli apa tapi malah aku cuman pakai untuk beli segala macam yang menurut kalian Hai semua welcome back to my channel Oke jadi kali ini ini paket-paket aku udah numpuk lagi kalian bisa lihat dan sekarang aku mau unboxing aja bareng sama kalian ya ini unboxing paket-paket yang udah sampai aja dulu yang lain nanti kita bikin di video selanjutnya Oke jadi yang pertama langsung aja ya guys ini yang pertama mari kita buka aku lupa terus eh beli ini bentar-bentar hadapin kipasnya ke sini panas jadi aku lupa terus beli cutter ya untuk kayak buka-buka paket gini jadinya pakai gunting tapi kalau gunting kan agak sulit ya tapi tak apa ada rotan akar pun jadi oke ini paket yang pertama waduh masih digungkus lagi guys ya udah selesai Oh tapi ini karena vitamin aku yang rutin aku yang rutin aku minum black mores ya ini yang black mores pregnancy and breastfeeding gold jadi aku selama hamil aku minum ini cuma waktu yang trimester awal aja yang minum apa ya namanya itu yang dikasih dokter itu yang di video aku pertama aku aku tahu aku hamil dan selanjutnya aku konsumsinya yang ini yang black mores ini black mores 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 I don't know dan aku selalu beli online karena kalau beli online biasanya dapat potongan harga gitu tuh ya nanti aku taruh harganya di sini sini lanjut biar nggak lama ya kita langsung aja buka ini ups ini apa ya oh ini bra guys kayaknya aku nggak perlu buka ya ini bra menyusui seperti biasa ini aku beli yang ada di list aku list hmm keperluan keperluan menyusui oke oh kayaknya aku salah beli sih ini ya aku sih berharapnya tuh dia kayak ops oh ini bisa dibuka aku berharapnya tuh dia kayak ada bolongan gitu yang di bagian dalam biar nanti kalau mau pasang pompa pompa asih itu tuh nggak perlu dipegang gitu pompanya tapi nanti kita lihat aja ya ini tuh bakal berfungsi dengan yang aku seperti yang aku harapkan atau enggak nanti kita lihat aja jadi aku beli 3 ini cukup menurut aku cukup ya 3 aja bra menyusui kalau kurang nanti kita bisa beli lagi gitu ini dari angel mommy harganya juga nanti aku taruh sini karena aku lupa harganya oke dan taruh dimana ya asing aja deh di meja aja ya nanti kita beresin sekalian dan lanjut ini ini ada oh tapi aku nggak bisa nunjukin ya guys karena ini set inisial jadi ini ada namanya gitu tapi aku nggak bisa buka masih rahasia ya namanya ya oke nih harganya juga segini tinggul deh lanjut paket yang ini ini dari cuttons baby oh ini popok guys jadi aku memang kepengen beli popok yang ini karena review di sosmed aku sering cari-cari review-review ya compare popok gitu itu banyak yang rekomendasiin tapi memang masih kayak asing gitu ya di telinga ya merek ini merek cuttons dan aku beli kemasan trialnya dulu sebenarnya nggak mau beli yang trial mau beli yang langsung kayak satu pak gitu tapi ternyata yang ukuran untuk newborn habis terus jadi ya udah kita beli yang trial pack aja ini ada 20 pack tuh tapi ini minusnya dia tuh susah dicari temen-temen jadi di toko offline sini tuh kayaknya nggak ada deh yang jual ini soalnya kami juga sudah beberapa kali masuk keluar toko yang jual perlengkapan bayi dan juga kayak minimarket atau supermarket gitu cari-cari popok nggak ada yang merek ini jadi mungkin kalau ini kalau pun ini bagus kita tetap masih nggak tahu bakalan memang akan stay di merek ini atau nggak karena ini susah dicari harus online dan kalau online itu ongkirnya mahal guys padahal harganya murah aja sih ini standar cuman ongkirnya itu loh mahal kesini akhirnya tanya-tanya sama temen-temen di instagram aku minta rekomendasi dan banyak juga nge-rekomendasiin merek makuku dan apa ya makuku sama Mami Poco kalau nggak salah Mami Poco yang yang ini yang soft yang putih gitu pokoknya bungkusnya ya kita coba dulu ini 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 ada 20 pieces 20 pieces untuk dipakai pertama dan selanjutnya ini dari Ladis oh itu tadi popok untuk anak aku dan ini popok untukku ya guys kalian nggak usah heran loh popok-popok ini pembalut guys tapi pembalutnya dalam bentuk popok atau celana kaplan outfit dengan baikku yang pertama kali adalah kita sama-sama akan pakai japper oh banyak juga ya ini berapa piece wah pembalut nifas ini guys jadi biar kayak kalau pakai pembalut biasa kan repot harus di apa harus pakai celana dalam dan kasih pembalutnya tapi kalau ini langsung bentuknya celana nih jadi lebih mudah pakai buang pakai buang gitu ya kan ini sebenarnya bukan untuk nifas juga tapi untuk kayak kalau lagi menstruasi gitu ini dia pembalut nifas nanti karena ini penting ya oke oh 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 my god dan selanjutnya muncul deh selanjutnya ini dari mumami oh mumami itu tisu ya kalau nggak salah tisu untuk bersihin mulut bayi beli tisu gigi biar bagaimanapun meskipun meskipun bayi bayi kita belum punya gigi tapi kan dia nyusu ya jadi kita harus tetap bersihin ini apa lidahnya itu loh biar nggak bakterin disitu dan kayaknya dikasih bonus organic berries puff puff slack ya kayaknya ya oh tapi ini untuk umur 6 bulan ke atas nanti aku akan aku aja deh yang makan ini thank you momami aku beli 3 pak tisu gigi jadi ini aman food grade bisa dipakai sejak anak baru lahir ada silitolnya oh iya sehabis makan ya sehabis bayi nyusu dibersihin pakai ini biar lidahnya nggak putih-putih kan biasanya bayi tuh lidahnya putih-putih ya kita lah pakai ini biar tetap bersih oke terus selanjutnya oh iya ini ini aku nggak beli online ya aku belinya di toko perbaian eh bukan toko bayi deng kemarin pas lagi belanja keperluan di rumah terus nemu ini langsung aku beli aja seperti biasa di daftar aku aku cuman beli botol satu dan memang mau merek yang hooky baby ini atau baby hooky baby hooky dan ini dia ortodontic nipple jadi kayak dotnya tuh dot ortodontic kalian tahu nggak kalau ortodontic itu apa jadi dotnya ini dirancang supaya nggak ngerubah struktur gigi bayi oke meskipun aku rencananya memang mau DBF atau AC eksklusif gitu yang langsung bayinya nyusuh langsung tapi aku tetap sedia satu setidaknya satu botol buat jaga-jaga kalau misalnya aku akan di awal-awal akan mungkin pakai formula ya sus formula ya jadi aku beli yang ini nah kalau yang merek ini kalian pasti udah pada tahu lah ya kalau merek ini tuh yang jadi brand ambasadornya tuh si siapa namanya artis mikita willy ya kalau nggak salah ya anaknya juga pakai dot ini dan dia kayak gini lobangnya juga ada di atas jadi ah pokoknya gitu lah nanti kalian sambil cari tahu aja nih aku kayak menjelaskannya kesana kemari jadi kalian yang cari tahu aja kenapa dan ini juga murah dan bagus nggak bakal ngerusak struktur giginya gitu karena kan aku nggak mau anak aku bermasalah kayak aku nih soal gigi soal gigi tuh capek banget untuk ngeberesinnya ya jadi aku berharap semoga struktur giginya kayak sundau kayak aku gitu soalnya aku kan agak sedikit boneng ya kalian sudah tahu kan jadi eh oke lah semoga anak aku pokoknya semoga dia mengambil gen gigi rapi kayak papanya ya mungkin kayak mamanya please ya mungkin kayak mamanya susah banget deh mahal lagi baikinnya mungkin karena dulu kebiasaan kayak apa ngisap ini aku nggak tahu oke lanjut ini dari ini dari oh ini dari mamawai guys ini paket aku yang paling mahal untuk saat ini ya ampun gede banget anunya apa namanya ini kotaknya gede banget dalamnya kecil banget dalamnya cuman cuman segini guys tuh aku pikir tuh udah gede kayak gini sepertinya tuh dikasih kayak apa yang balon-balon itu loh di dalam biar dia nggak geret-geretan ini nggak guys cuman dia aman sih ya tuh korset dari mamawai kenapa aku beli korset jadi korset ini fungsinya tuh sama kayak kalau jaman dulu ya ibu-ibu abis melahirkan itu dikasih gurita tau kan gurita yang kayak punya bayi itu yang putih yang diikat-ikat-ikat-ikat-ikat nah fungsinya tuh sama dengan si korset ini tapi ini karena mungkin jaman lebih canggih lebih berkembang jadi ini dikasih teknologi untuk bukan cuman sekedar membabat perut tetapi juga ini untuk membantu lebih cepat untuk perut kita tuh mengecil gitu itu sih fungsi utamanya tuh pakai korset untuk supaya perut kita mengecil karena kan habis melahirkan kan kita pasti melar karena rahimnya kan masih besar ya jadi pakai ini klaimnya dalam dua minggu dia udah bisa membantu lebih cepat untuk mengecilkan dan membakar lemak juga karena dikasih apa ya kayak ion gitu mungkin atau apa ini aku baca dulu deng oh ini ini bahannya dari bambu black bambu charcoal soft and safe on skin lembut dan aman di kulit gak menyebabkan iritasi katanya oh dia ada infrarednya guys jadi membakar lemak aku beli yang ukuran S sama M dan ini memang dikhususkan untuk dipakai sama ibu-ibu sehabis melahirkan jadi bisa dipakai ibu melahirkan normal maupun ibu yang melahirkan secara sesar gitu dan kalau misalnya sesar ini tuh bagus banget untuk dia nge jaga biar perut kita tuh gak geser-geser kemana-mana jadi lukanya lebih cepat untuk sembuh gitu oke ini aku belum mau buka dulu biar gak kotor biarin aja di dalam sini harganya segini ini ya mahal guys lebih mahal daripada gurita tapi memang mereka jual teknologinya jadi aku beli ini karena ini banyak banget direkomendasiin sama apa ya sama wanita-wanita di luar sana yang habis melahirkan dan ini juga direkomendasiin sama rumah sakit guys jadi setelah kita melahirkan rumah sakit pasti akan selalu tanya kita bawa gak korsetnya jadi aku jaga-jaga aku bawa aku beli dan ini aku akan bawa ke rumah sakit saat aku melahirkan nanti jadi abis melahirkan ini akan langsung dipakein sama susternya oke udah kita taruh di sini gimana sih ini udah gak di tempat nih dan sekarang ini dari mother care oh iya ini dari mother care ini kok gak salah empeng ya pokoknya yang aku beli ini tuh semuanya ada di list keperluan aku ya jadi nanti aku akan taruh di akhir video bukan akhir video yang ini tapi nanti di akhir video setelah aku selesai semua dan sudah rampung semua apa yang aku beli-beli itu sudah sudah terbeli semua baru aku akan taruh lagi sekalian sama total budget yang aku keluarin untuk persiapan ini juga gede banget kotaknya tapi isinya kecil banget deh udah gak ada apa-apa nih ini juga empengnya ortodontik tuh sebenernya empeng itu masih pro dan kontra ya ada yang bilang jangan dikasih empeng anaknya ada yang bilang dikasih empeng aja biar tenang nah karena kadang itu bayi kayak dia tuh kita lihat kayak pengen nyusu gitu kayak bulutnya gitu-gitu kan pengen nyusu padahal dia tuh cuman pengen menenangkan diri aja apalagi kalau udah habis disusuin terus masih oe 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 gitu dia dikasih empeng aja karena bayi itu mengempeng untuk menenangkan dirinya gitu loh temen-temen daripada dia ngempeng nanti saat menyusu gitu udah gak gak minum atau gak makan gak minum susu tapi dia gak mau ngelepas pd kita karena dia pengen tenang gitu dan kita nanti yang bakal sakit bayangin aja kalau misalnya bayi 30 menit atau 1 jam tuh gak mau ngelepas pd bayangin pd kalian tuh bakal lecet selecet kayak gimana gitu jadi aku beli ini tapi memang gak akan aku kasih waktu 1 atau 2 minggu pertama tuh aku gak bakalan kasih ini juga pokoknya aku akan kasih empeng ini kalau bayi aku tuh udah pinter nyusu di pd biar dia gak kayak bu bingung puting gitu jadi dia harus pinter nyusu dulu di pd baru aku akan kasih ini untuk misalnya kalau dia tidur atau apa gitu ya jadi empeng ini aku beli di mother care so selanjutnya ini yang terakhir ya kayaknya ini adalah hmm bascom lipat jadi aku beli 2 mereknya dari sugar baggy tapi aku belinya di banjarmasin lebih dekat meskipun ini beli online tapi aku cari yang dekat biar cepat ya sampainya tuh tuh jadi dia bisa di lipat gak makan tempat ini kita bisa pakai untuk cuci dot mungkin atau kalau kita mau ngelap-ngelap badan bayi kita kan cuma perlu bascom yang kecil yang gak terlalu besar dan gak digabung sama bascom yang kita pakai untuk emm beraktifitas di dapur gitu ya kan temen-temen jadi ini dia dan ini kan kalau dari sugar baby memang mereka rancang khusus untuk bayi jadi yang barang-barang kayak gini tuh udah BPA free ada yang kecil ini guys tapi aku gak tau apa ini ya aku ngomongnya gak bisa terlalu menggebu-gebu gitu karena ini aku lagi sakit sedikit sakit tenggelokan guys tapi by the way ini apa ya fungsinya ya aku melihat ini aduh udah capek duluan deh lanjut yang paling gede ini ya guys apa ini kira-kira guys besar sekali aku pikirnya tuh mereka bakal vakum jadi kayak di gulung gitu jadi kecil nanti dibuka kalau udah sampe ternyata datangnya tuh kayak gini jadi ini kasur guys kasur bayi pasti ada yang bilang loh kok beli kasur kan kemarin beli baby box ya iya baby box itu dia ada kasurnya tapi dia tuh tipis dan keras guys jadi aku beli kasur ini ini kasur khusus untuk bayi wah gila berat banget maaf ya gak boleh ngomong gila wah luar biasa gitu berat ini dan ini kasur khusus untuk bayi bukan kasur biasa yang kayak spons gitu jadi ini kasur ortopedik untuk bayi dikhususkan untuk bayi ortopedik itu yang kayak berhubungan dengan tulang ya postur nah jadi aku akan buka dulu ini akan menjaga struktur tulang dan juga postur saat bayi tidur tuh dia tetap apa ya tetap baik gitu udah lah gak usah terlalu banyak bahasa apa karena otak aku kayaknya susah untuk mencari data kata-kata yang tepat gitu nah ini dia kasurnya tuh berat banget ini udah aku sesuaikan sama ukuran baby boxnya temen-temen jadi ini udah pas banget dan ini tebalnya 10 cm jadi kasur ortopedik khusus untuk bayi ini dia itu tidak terlalu keras tapi juga tidak yang lembut banget gitu guys dan aku sukanya dia pakai kain knit knit ya yang bagian luarnya coba tuh lembut banget tuh tapi aku gak akan buka dulu biar gak masuk debu wow enak banget sih kayak apa ininya kayaknya kalau gak dikasih alas juga udah bagus banget tapi aku udah punya juga ya kemarin yang aku unboxing itu apa namanya spraynya jadi aku akan tetap pasang spray disini so oke inilah dia semua barang-barang yang aku sudah beli izin temen-temen minum dulu ya oke udah itulah dia temen-temen unboxing aku sorry banget ya karena aku baru bangun dari tidur siang juga dan aku akan beresin ini semoga juga mungkin buat kalian yang masih belum tahu ini fungsinya untuk apa ini fungsinya untuk apa kalian bisa tahu akhirnya dari video aku ini kalau misalnya kalian rasa penting silahkan beli tapi kalau kalian rasa oh aku gak terlalu butuh nih yang kayak vena bilang atau aku gak gak usah deh pakaian kayak yang vena beli ya udah gak usah gitu tapi kalau misalnya kalian pikir oh ini penting ya oh iya bener ya penting ya kalian mungkin bisa beli dan kalian bisa lihat di apa di video aku yang ini aku belinya dimana terus mungkin bisa dapat info harganya berapa jadi bisa siapin budgetnya gitu temen-temen oke jadi kalian gak usah juga jadiin ini semua patokan kalau misalnya oh kalau mau punya anak harus ini ya harus begitu ya harus punya ini harus punya itu harus beli ini harus beli itu dan semacamnya gak juga sih tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing kalau menurut aku aku butuh jadi aku beli gitu so apalagi ya jadi soalnya ada beberapa yang kayak bilang kalau ngapain sih beli kayak gitu gak penting gak bakal gak pakai juga aku sebelum aku beli temen-temen aku pasti udah memastikan apakah ini akan aku butuhkan atau enggak apakah ini akan aku pakai atau enggak dan apapun yang sudah aku beli itu pasti dan aku pastiin kalau itu tuh akan aku pakai gitu dan aku pastiin kalau itu bener-bener aku butuhkan gitu ya temen-temen gak yang cuman kayak oh karena pengen beli karena apa gitu enggak temen-temen jadi ya gitu lah aku gak marah sih kalau misalnya ada yang bilang ngapain sih beli kayak gitu mending beli kayak gitu mending beli ini deh atau mungkin beli susu deh barang-barangnya daripada beli barang-barang yang mungkin menurut kalian mahal bisa dipakai untuk beli susu atau bisa dipakai untuk beli apa tapi malah aku cuman pakai untuk beli segala macam yang menurut kalian gak penting aku gak marah sih karena balik lagi seperti aku bilang tadi pandangan dan kebutuhan kita itu beda-beda gitu ya temen-temen ya begitulah ya oke jadi semuanya masih ada paket yang aku tunggu-tunggu banget yang belum datang mungkin besok datangnya tapi sama aja sih mau datang juga hari ini aku gak bakal bisa nunjukin ke kalian paketnya karena itu adalah paket hospital board atau apa nama bayi kan gak mungkin aku sih spill nama gitu kan jadi ya udahlah nanti aku taro aja di sini mungkin harganya jadi kalau kalian mau persiapkan untuk hospital board juga untuk anak kalian atau bayi kalian yang baru mau lahir kalian bisa lihat referensi aku di sini oke so itu dia video unboxing aku kali ini semoga bisa membantu kalian dan semoga kalau aku sih kalau aku pribadi sih aku suka banget nontonin orang yang kayak unboxing paket-paket gitu loh temen-temen jujur aja kalau aku nonton YouTube tuh aku suka banget ngeliat orang yang unboxing-unboxing barang gitu meskipun belum tentu aku akan beli gitu tapi aku seneng aja ngeliatnya dan itu juga bisa jadi referensi misalnya aku mau beli barang apa aku bisa lihat oh dia beli di toko ini oh harganya segini jadi bisa siapin budget dan juga kita bisa dapat toko yang terpercaya gitu temen-temen itu sih keuntungan kalau nonton video orang yang lagi unboxing paket gitu temen-temen sah kayaknya ini aja dulu video dari aku jangan lupa like dan subscribe dan kita langsung aja ketemu di video selanjutnya bye